Intro Saudara kembali lagi dalam Sapa Jambi dan kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama Mbak Sana pada pagi hari ini ya. Ya Mbak Sana kita ketahui bahwa menjadi seorang penulis itu mungkin bukan suatu hal yang mudah karena banyak mungkin ada sesekali ngerasa jenuh terus ada juga suka dukanya. Selama menulis dari buku pertama hingga buku keempat ini apa aja sih yang dialami? Mungkin kalau jenuh itu gimana ya aku itu memang nulis itu aku bahkan gak pernah mempekerjakan diriku sendiri untuk menulis. Jadi aku menulis ketika aku ingin bukan karena harus. Jadi belum pernah merasakan jenuh yang bener-bener jenuh karena jujur aja aku lebih sering baca buku daripada menulis bukuku sendiri. Jadi dibawa enjoy cuman kalau dukanya apa ya mungkin harus di ending tuh biasanya harus menghancurkan aku kan banyak perasaan kayak misalkan kemarin kata ada binta biru dan nugraha pasti kan pembacaku ada yang berpihak di biru dan aja di nugraha itu aku yang harus mau apa harus rela ada perasaan yang hancur karena endingnya karena ending tuh kan harus dibikin bahkan sebelum bukunya dituliskan gitu. Ending itu kan ditulis di awal harus tahu endingnya baru nanti nulis ceritanya jadi kalau udah diputuskan endingnya dibuat ceritanya terus tiba-tiba banyak yang berpihak di siapa ya kamu kan harus sesuai dengan apa yang harus aku rencanakan di awal jadi itu sih sulitnya. Iya jadi beban. Kira-kira sejauh ini kan menggunakan via media sosial juga untuk mempromosikan tulisan-tulisan dari Mbak Sana ini ada beberapa orang yang usil atau gimana mencari-cari perhatian gitu? Itu lumayan sih apalagi yang kadang sekedar untuk dapet notifikasi aku karena aku masih memegang akun itu sendirian aku gak pernah mau dibantu orang lain di handle sendiri karena akan beda kan rasanya kalau dipegang aku sendiri atau dipegang orang lain dari situ gak sempet buka semua DM karena terlalu banyak muncul lah kayak eh tulisan kakak tuh alay gak usah-usah nulis deh atau semacam itulah Itu ada komen yang agak-agak kurang bagus ya Tapi aku bales, aku bales oh iya terima kasih Mbak atas pendapatnya saya akan coba memperbaiki diri nanti dia minta maaf, Kak maaf aku gak benar maksud kamu gitu aku cuma pengen dapet notifikasi dari kakak Wah bahaya Jadi ini pengalaman ya Iya akhirnya jadi kalau dapet hal-hal kayak gitu yaudah biarin aja Aku juga aku bilang ke pembaca aku bahwa aku cuma memberikan yang terbaik apa yang bisa dari aku yang kalian baca itu dari yang terbaik dari yang aku bisa Aku gak mungkin ngecewakan kalian gak mungkin nulis seasalnya Yah jadi terima aja Terima aja Nah ini buku padahal baru yang keempat ya dan baru dimulai di tahun 2016 Kira-kira sudah ada di lirik belum oleh produser film atau gimana? Sudah yang buku pertama dan kedua sedang dalam proses cuman memang Berarti ini ya yang harus ditunggu oleh masyarakat Kira-kira dari buku ini filmnya seperti apa? Biasanya kan novelnya gini eh filmnya yang tergini gak sama sama yang di novel Sebenernya yang di filmin itu kan Giz dan En dan yang terbit itu baru satu dan dua Sedangkan nanti filmnya itu langsung mencakup ketiganya Jadi aku lagi mengerjakan buku ketiga Giz dan En, buku kelima saya Jadi langsung satu film aja Karena kalau dibikin satu-satu-satu kayaknya menjenuhkan Orang males nunggu Jadi pas nonton juga Jadi ini gimana kelanjutannya gitu Jadi saya maunya cuma bikin satu film dan itu langsung mencakup ketiganya Terus itu udah Wah itu heboh Mbak Maksudnya pembaca aku udah bilang gini Kak jangan sampai beda ya sama novelnya Kak jangan menghancurkan ekspektasi aku Terus aku bilangnya gini Kawan film dan buku itu medium yang berbeda Medianya berbeda Buku kalian baca sendiri Imajinasi kalian itu kan luasnya luar biasa Satu orang aja kadang beda sama orang Kalian baca Giz dan En nih temen kalian pasti imajinasinya beda Akhirnya aku bilang Gak mungkin nanti sutradaranya bisa menuruti jutaan imajinasi itu Dalam durasi gak boleh lebih dari dua jam Jadi aku bilang Film itu bentuk apresiasi sekelompok orang terhadap buku aku Dan itu udah hanya bentuk karya Kalian gak boleh langsung menuntut banyak-banyak Toh aku menulis aja Gak berekspektasi macem-macem Cuma sekali lagi aku bilang Aku dan tim film mengusahakan yang terbaik Filmnya gak mungkin akan dibuat ngasal Pokoknya yang terbaik ya aku kerahkan juga Nanti filmnya itu gak lepas dari peran aku Kayak aku lagi ngerja naskah buat misernya Karena tim produksinya tahu bahwa cerita ini ini buku ini itu Buku kesayangan pembacanya Kita gak bisa merusak jiwanya Karena kita gak menurut Menulisnya di Ya udah proses beli buku selesai terus udah gitu Jadi semua prosesnya harus lewat persetujuan aku Agar gak melenceng dari jiwanya gitu Jadi pokoknya yang terbaik lah Jadi filmnya dapet ya Di film dapet di noto juga dapet Kayak pemilihan aktornya pun Itu kita gak bisa sembarangan gitu Jadi kira-kira kapan nih bakal dirilis filmnya? Sebenernya sih kalo dijadwalkan tahun ini Cuman masih menunggu buku ketiga aku juga Jadi dikerjakan santai aja gak mau buru-buru Supaya hasilnya maksimal Kalo boleh tahu sedikit kira-kira siapa sih yang layak untuk memerankan ini? Masih rahasia ya? Bukan masih rahasia emang belum tahu Kak Jadi kayaknya bakal di castingnya Ada proses casting juga Karena bingung kan harus siapa Jadi maunya yang jadi tokohnya ini Bener-bener orang pas ngeliat muka dia Dia siapa sih yang bener Belum ada karakter di buku lain yang ketika orang lihat Oh iya dia Giz, dia Anne gitu Gitu, jadi gak sama-sama buku lain udah ketebak ya Iya Kalo ini masih samar-sabar dulu Nah semoga ya proses pembuatan filmnya ntar sukses Dan buku ketiganya ini bener-bener cepat selesai dikerjakan Biar cepat ya kita nontonnya seperti apa Mbak Sana tentunya menjadi seorang penulis di usia yang sangat muda Kalo boleh tahu berapa usianya? Tahun ini 21 21 Mbak Sana ini anak keberapa nih? Anak pertama dari gua Dari dua pesaudara Nah kira-kira ini kan seorang anak gadis Di usia yang segini udah nulis Udah dikenal orang banyak Nah dari orang tua sendiri nyangka gak? Bahkan jadi sosok sana yang seperti ini? Ya enggak Karena aku juga agak nyangka Maksudnya kayak orang manggil aku penulis Apa iya? Apa udah layak dipanggil penulis? Makanya aku bilang Aku ini cuma sana perempuan yang berusaha menulis gitu Kayaknya untuk dipanggil penulis aja rasanya Aduh aku udah pantes dipanggil penulis Akhirnya Tapi dijalanin aja Enggak merasa tinggi Terus membumi Jadi enggak merasa ada yang berbeda dari diri aku Jadi selama itu terasa biasa aja ya enggak jadi masalah Support keluarga sendiri seperti apa? Supportnya luar biasa sih Maksudnya aku dibolehin terus menulis selama tanggung jawab aku di kuliah Enggak dilupain Tetep ada tanggung jawab Dijalanin dua-duanya tetep seimbang Ya orang tua aku percaya sama aku Terus dihukungan dari pembaca juga Jadi dilakukannya ya dengan senang hati Nah sebelum kita tutup ya perjumpaan kita pada pagi hari ini Apa nih harapannya Mbak Sana ke depan Apalagi terkait ada proyek film Ada proyek buku selanjutnya Apa nih? Harapan aku apa ya? Sebenernya aku menulis itu Untuk mengajak orang-orang yang suka baca Karena menurut data tuh Orang Indonesia tuh gak suka baca Dan aku ingin mengubah itu Ternyata mungkin dimulai dari bukaan buku Jadi kita mulai dari handphone Yang semua orang pegang gadget Semua orang buka Instagram Jadi kita cari celahnya apa ya Supaya mereka baca Tapi di handphone Yang mereka bisa pegang bisa baca kemana-mana Harapan aku ya itu Bisa membuat orang semakin suka baca Atau malah aku sudah punya pembaca yang jadi suka nulis Jadi belajar nulis itu Itu menyenangkan Semoga harapannya ya Makin Makin banyak orang yang suka baca karena aku Terus filmnya semoga bisa Bisa dengan hasil yang Semoga di tahun ini Semoga hasilnya juga memuaskan Oke baik Mbak Sana Sebenernya banyak sekali ya yang ingin ditanya Tapi sayangnya Waktu juga yang harus memisahkan kita pada pagi hari ini Terimakasih untuk kehadirannya di Studio Kompas TV Sukses selalu Dan semoga bukunya laris Filmnya booming tahun ini ataupun tahun depan Dan saudara Akhir kata saya Suci Nisa Sudah diri dari hadapan anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompas TV independen terpercaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih